Dua wanita jadi umpan komplotan curanmor di Palembang. Dengan modus memancing korban untuk berkencan, wanita dan komplotannya membawa lari kendaraan korbannya. Inilah kelima pelaku curanmor, Edo, Sandri, Suci Purnama, Anggita, dan Febi Herliandi. Mereka diringkus petugas karena terkait kasus pencurian mobil dan motor oleh unit ranmor Polrestamos, Palembang. Dari kelima pelaku, dua di antaranya perempuan muda yang berperan sebagai pemikat korbannya. Modus dari kelima pelaku, di mana pelaku Anggita dan Suci Purnama, wanita muda mengajak korban berkenalan melalui WhatsApp dan mengajak korban ke kontrakan pelaku yang berada di Jalan Palembang Darussalam, kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Usai di lokasi, pelaku berpura-pura meminjam kunci kontak motor korban untuk mengambil ATM. Sementara ketiga pelaku lainnya menunggu di luar untuk mengambil kunci kontak yang dipinjam oleh pelaku perempuan untuk diduplikat. Setelah kunci motor korban diduplikat atau digandalkan oleh pelaku, kawanan pelaku tersebut langsung mengambil motor korban yang terparkir di halaman kontrakan dua pelaku wanita tersebut. Selain sepeda motor, salah satu pelaku Edo Wijaya juga mencuri kendaraan roda empat milik seorang pengusaha roti yang berada di kawasan Sukarami, Palembang milik mantan pelaku bekerja. motor dan pencurian. Mereka mendapat laporan polisi terkait pencurian motor. Setelah kami lakukan penyelidikan bahwa ini merupakan kelompotan. Kelompotan yang bekerja sama lima orang. Modusnya adalah perempuan dua orang, tiga orang laki-laki. Yang perempuan ini tugasnya adalah mengundang atau mencari laki-laki untuk chatting dengan seorang perempuan tersebut. Setelah berkomunikasi dan mengundang laki-laki tersebut di kos-kosan. Setelah sampai di kos-kosan, dia berkomunikasi dan pura-pura meminjam kunci motor untuk mengambil ATM. Setelah laki-laki itu memberikan kunci motor kepada perempuan, perempuan itu memberikan kepada temannya yang di luar kos-kosan untuk pura-pura mengambilkan ATM. Setelah kunci itu dipegang oleh laki-laki temannya tersebut, temannya itu bersama dengan teman-teman yang lain itu menduplikkan kuncinya. Setelah terjadi seperti itu, di lain waktu, laki-laki ini berjanji lagi dengan perempuan yang tersangka ini. di BKB. Setelah berdua berjanjian, tetapi kunci motor tersebut sudah di duplikan. Dia memberi kode lewat handphone. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KOHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV, mengabarkan.